Selamat berjumpa kembali dengan saya Andri Suhenri dari channel media imu22 Kali ini kita akan mencoba membedah Bagaimana cara melengkapi Presentasi Presentasi Persen yang belum komplit ini ya Jadi harus 100% Sementara saya disini baru 92% Pada LMS guru penggerak Nah apa saja yang perlu kita lakukan Silahkan disimak sampai dengan akhir Karena ada beberapa hal yang Mungkin bisa saja terlewat itu ya Kita coba buka Yang pertama saya sudah mengerjakan tentu Ini sampai dengan modul 3.3 ya Sampai modul 3.3 Jadi kita cek secara bertahap Dari modul 1 Modul 1 2 dan 3 gitu ya Sampai dengan lengkap Mulai dari Ini ya Pendahuluan itu harus hijau Lalu kehadiran Dan juga Ini juga dilengkapi ya Dicek lagi di dalamnya Ini yang hijau-hijau utamanya Kita utamakan dulu Harus dan gitu ya Sedan dan berwarna hijau Ini Jadi Sampai dengan penutup tentunya Sampai dengan penutup Dan ini Ada penilaian kinerja ya Jangan lupa Di sebelah sini Ini juga Tes akhir ya Ini tes akhir Tes modul akhir Paket modul 1, 2, dan 3 juga harus Terlaksana Lalu Lalu Selain itu juga Kita Masuk ke Juna refleksi ya Juna refleksi ini Di sebelah bawah Ini harus To do ya Konflit Harus konflit Dan Saya ini belum Konflit Karena belum Selesai dikerjakan Baru sampai dengan Ini modul Refleksi Juna Dewi Mingguan Modul 3.1 Tentang pengambilan Keputusan Berbasis Nilai-nilai Kebajikan Sebagai pemimpin Baru sampai 3.1 Berarti 2 lagi ya Jadi pastikan Lengkap Begitu Ya Itu tulisnya Selanjutnya Kita masuk Setelah Ke Juna refleksi Kita masuk Ke Lokakarya ya Apa saja Yang ada di Lokakarya Ini di Lokakarya Dari mulai Lokakarya Orientasi Lokakarya 0 Gitu ya Ini Saya laksanakan Dulu secara Daring Lalu Lokak 1 Juga Ini Tidak ada Yang perlu Dilaksanakan Dikerjakan Gitu ya Ini Lokak 2 Ini Lokak 2 Di lokak 2 Kita Melaksanakan Ini Penilaian Kinerja Ya Setu rangkaian Itu Lalu Lokak 3 Juga Sama Ini Seperti ini Lokak 4 Itu Kita Ada Apalagi Ini Penilaian Kinerja Mas Lalu Di Lokak 5 Kemarin Saya Baru Melaksanakan Itu Ada Umpan Balik Penyelenggaraan CGP Tuduh Juga Berarti Harus Berwarna Hijau Dan Nanti Di Lokak 6 Yang Akan Diselenggarakan Berikutnya Saya Ikuti Berikutnya Itu Penilaian Juga Lalu Terakhir Nanti Di Lokak 7 Dipanen Karya Ini Banyak Sekali To Dulis Seperti Ini Satu Lalu Ada Unggah Rencana Kerja Ada Juga Umpan Balik Ini Di Lokak 7 Ini Dicek Dari Mulai Lokak 0 Lokak 1 2 3 4 5 6 Sampai 7 To do Listnya Sudah Selesai Atau Belum Lalu Selanjutnya Adalah PI Pendampingan Indipindo Dari Mulai PI 1 2 3 4 5 6 Ada 6 PI Dan Yang Bisa Kita Buka Hanyalah PI 1 Dan PI 6 Di PI 1 Itu Ada Umpan Balik Dan Ini Harus Berwarna Hijau To Dulis Sampai Dengan Refleksi Umpan Balik Juga Harus Selesai Lalu Kita Masuk Juga Ke PI PI 6 P 6 Ada Assessment Mandiri Kompetensi Grup Penggerak Ada Sama Dengan Tadi Umpan Belik Kepala Sekarang Sejawat Murid Murid Dan Juga Refleksi Sama Dengan PI 2 Dan Ada Unggahan Dokumen Pementaan Aset Secara Koraboratif Penutup Itu PI Di PI Jadi Yang Paling Penting To do List Ada Di PI 2 Dan P 6 Lalu Setelah Itu Juga Ada Penutup Ada To do List Tidak Ada Kita Buka Saja Ini Juga Kita Buka Saja Untuk Agar Ada Apa Namanya Wah Kita Membuka Gitu Mudah-mudahan Nanti Setelah Kita Selesai Ini Seluruh Hal Yang Ada Di LMS Ini Bisa Berubah Menjadi 100% Tentunya Terima Kasih Jangan Lupa Di Like Dan Di Subscribe Enak Kami Media M22 Dan Nanti Banyak Sekali Informasi Yang Akan Ibu Bapak Sekalian Dapatkan Terima Kasih